Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Polres Metro Bekasi menangkap para pelaku pembunuhan berencana terhadap Asep Saipudin di Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Pelaku berjumlah tiga orang yang terdiri dari istri korban berinisial J45 tahun, anak kandungnya berinisial SN22 tahun, dan pacar anaknya HP22 tahun. Dalam keterangannya hari Senin 22 Juli kemarin, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Tuedi Aditya menjelaskan bahwa saat dilaporkan, korban disebut meninggal dunia karena sakit. Namun anggota kepolisian dari Polsek Setu menaruh kecurigaan sehingga melakukan penyelidikan ulang. Akhirnya terungkap bahwa Asep merupakan korban pembunuhan oleh ketiga orang terdekatnya. Menurut Tuedi, para pelaku sudah merencanakan pembunuhan selama dua minggu sebelum korban dinyatakan tewas pada 27 Juni 2024. Bahkan mereka pernah meracuni Asep namun tidak berhasil. Pada percobaan pembunuhan kedua, para pelaku juga meracuni Asep namun kembali gagal. Bahkan percobaan pembunuhan ketiga pada 25 Juni 2024 lalu pun ternyata tidak juga berhasil menghabisi Asep. Akhirnya pada tanggal 27 Juni 2024, pelaku melancarkan aksinya dengan mencekik dan memukul korban dengan menggunakan helm hingga meninggal dunia. Menurut pengakuan pelaku, J, mereka melakukan pembunuhan berencana karena merasa sakit hati setelah sang suami berhutang ke teman-temannya tetapi tidak segera dilunasi. Tidak hanya itu, anak pertama korban, SN, juga sakit hati karena tidak kunjung mendapatkan restu menikah dengan HP. Akhirnya ketiganya pun sepakat untuk menyiapkan Asep. Akibat perbuatannya ketiga tersangka diancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun. Demikian berita terkini terkait pembunuhan berencana seorang pria di Bekasi yang dilakukan oleh istri, anak, dan calon menantunya. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Briska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.